Apa kata Alkitab tentang tabut Allah itu? Perlukah dicari dan ditemukan? Wajib ada? Perlukah dibuat lagi duplikatnya kalau tidak ada lagi? Apa kata Alkitab? Sampai dengan hari ini muncul beberapa teori yang berkaitan dengan keberadaan tabut perjanjian tersebut diantaranya adalah teori lain mengenai keberadaan tabut yang hilang ini terkait pernyataan Rabi Solomogoren dan Yehudagat. Mereka percaya kalau tabut itu tersembunyi di bawah Bukit Bait yang telah terkubur di sana sebelum Nebuchadnezzar dapat mencurinya. Sayangnya bukti Bait itu sekarang menjadi bagian dari kubah batu, situs suci agama Islam. Masyarakat muslim setempat menolak membolehkannya digali. Jadi kita tidak bisa tahu apakah pendapat Rabi Goren dan Yehudagat ini benar atau tidak. Vendil Jones menganggap kalau artefak yang ditemukan di antara naskah laut mati yaitu gulungan tembaga yang misterius dari Gua Kumran III sebenarnya merupakan peta harta karun yang menyatakan lokasi dari beberapa harta karun berharga yang diambil dari Bait Allah sebelum kedatangan bangsa Babel. Sangat mungkin termasuk lokasi tabut perjanjian yang hilang ini. Mantan koresponden Afrika Timur untuk The Economist Graham Hancock mempublikasikan buku The Sign and the Seal, The Cast for the Lost Ark of the Covenant pada tahun 1992. Ia berpendapat bahwa tabut tersebut disimpan di dalam gereja Saint Merizion di Aksum, kota kuno di Etiopia. Arkeolog Robert Cornuke dari Institut BASE juga percaya kalau tabut perjanjian berada di Aksum. Namun, hingga kini belum ada yang menemukannya di sana. Sama halnya dengan arkeolog Michael Sanders yang percaya bahwa tabut disembunyikan di kuil kuno Mesir di desa Israel yakni Jaharya. Tradisi Irlandia yang diragukan kebenarannya bersikeras menyatakan kalau tabut perjanjian dikubur di bawah Bukit Tara di Irlandia. Beberapa cendikiawan percaya bahwa tradisi ini yang menjadi sumber legenda Irlandia mengenai periuk berisi emas di ujung pelangi. Pernyataan Ron White dan Tom Crotzer lebih dipertanyakan lagi kebenarannya. White mengaku benar-benar telah melihat tabut perjanjian yang hilang itu terkubur di bawah Bukit Golgotha. Crotzer mengaku telah melihatnya di Gunung Pisgah dekat Gunung Nebo. Pendapat kedua orang tersebut tidak dipercaya sama sekali oleh komunitas arkeologi. Tidak ada bukti yang bisa mendukung pernyataan mereka berdua. Sampai dengan saat ini keberadaan tabut perjanjian belum terungkap. Namun pasti saat nanti Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, lokasi tabut perjanjian ini akan dinyatakan dan kita akan melihat kebenarannya. Satu hal yang pasti, dimanapun saat ini tabut perjanjian itu berada, pasti terasa sekali hadirat Tuhan dan berkat Allah di sekitarnya. Apa kata Alkitab tentang tabut Allah itu? Perlukah dicari dan ditemukan? Wajib ada? Perlukah dibuat lagi duplikatnya kalau tidak ada lagi? Apa kata Alkitab? Ada nubuatan di dalam Yeremia 3 ayat 16 yang mungkin banyak tidak diketahui oleh orang Kristen, termasuk mungkin orang Yahudi. Yeremia 3 ayat 16, disitu dikatakan apabila pada masa itu kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini, demikianlah firman Tuhan, maka orang tidak lagi akan berbicara tentang tabut perjanjian Tuhan. Itu tidak lagi akan timbul dalam hati dan tidak lagi akan diingat orang. Orang tidak lagi akan mencarinya atau membuatnya kembali. Jadi tidak ada pesan Tuhan bahwa itu wajib ada, harus dibuat kalau sudah tidak ada, berupa duplikat kah? Bahkan di sini dikatakan bahwa itu tidak akan diingat lagi, tidak akan timbul dalam hati orang. Dan tidak lagi mencarinya dan tidak membuatnya kembali.